Intro Sahabat kuragam muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dengan Ustadz Zulham Yang pertama terkait memancing Apakah dibolehkan menjadi hobi atau enggak Kemudian yang kedua Kita membahas tentang membaca Al-Quran namun terjedah Nah buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita Tadi jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Terbis Nah di segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang penampakan Wah ini seru nih ya Namun sebelum saya membaca detailnya Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Keduli Agar kami bisa terus berprasional untuk menyampaikan besan-besan kebaikan Kemudian saya mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila untuk semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut perang agama Silahkan nanya langsung Baik di segmen yang ketiga ini kita hubungi kembali Ustadz Zulham Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, apakah benar ada manusia di zaman sekarang yang bisa melihat jin? Mohon pencerahannya Ustadz Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Ma'asyur al-muslimin wal-muslimat ini memang sebuah fenomena ya Orang terkadang dikatakan macam-macam lah dia seperti apa Begitu punya kehebatan, kelebihan dan semisalnya Dan dia mampu melihat jin katanya Allah sudah membantah ini semuanya Dalam soal Araf Allah sebutkan itu Iblis itu dan juga sejenis dia jin Mereka mampu melihat kalian Tapi kalian tak mampu melihat mereka Allah sudah menegaskan itu Bahwa jin ataupun setan itu bisa melihat kita Tapi kita ya tak bisa melihat mereka Ini kata Allah SWT Tapi apakah manusia terkadang bisa melihatnya? Ya iya terkadang jin itu menyerupai manusia Menyerupai manusia Ini banyak kejadian Pada zaman Nabi juga seperti itu Ya iblis menyerupai Salah seorang orang kafir Qurais ketika perang badar Ketika perang badar Menyerupai manusia Ya Ataupun ya diperhatikan kepada Nabi tentang jin Ataupun setan Ketika Nabi sedang sholat Nabi SAW Tapi kalau memang Ya rupanya langsung diperhatikan oleh Si jin itu sendiri Bagaimana rupanya Bagaimana bentuknya Dia nampakan kepada manusia Ya atau manusia bisa melihatnya dengan sengaja Ini dibantah oleh Al-Quran Dibantah oleh Al-Quran Ya Meskipun terkadang ya Allah mengizinkan Yang manusia melihat Jin ataupun setan itu Tapi kalau dengan cara sengaja Atau seakan-akan dia melihatnya Maka ini tentunya terkadang hanya dibuat-buat Agar dianggap sebagai orang yang hebat Maka kita tak boleh ya mempercayai orang-orang yang seperti ini Khawatirnya bisa rusak akidah kita Bisa rusak tawhid kita Karena biasanya orang-orang begini akan membuat ramalan-ramalan Seperti Bisa meramalan dan meramalan itu Kita tahu meramalan merupakan Perbuatan syirik dalam agama kita Ya Bisa jatuh kita kepada perbuatan dosa besar Yang Nabi SAW narang Yang beliau mengatakan Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal Kemudian dia bertanya Kemudian dia benarkan Maka telah ingkar dengan ajar Nabi Muhammad SAW Wallahu ta'ala Iya syakran jazakallah khairan Ustazulah matas penjelasan dan jembatan Masya Allah Nah teman-teman ini terkait hal yang goib ya Teman-teman Jim itu bisa melihat kita teman-teman Tapi Kita gak bisa Nah Jadi Tadi disampaikan luasnya Bahwasannya jika ada Orang yang mengaku-ngaku bisa melihat jin Bisa dipastikan dia berdusta teman-teman Karena memang sudah dijelaskan Bahwasannya Jin Itu bisa melihat kita Dan kita tidak bisa melihat Jin Nah Kalau seandainya ada orang yang berkata seperti Dia ada melihat penampakan lain sebagainya Nah Tadi disampaikan oleh sebuah dalam bahwasannya Jin itu bisa menyerupai manusia teman-teman Nah tapi kalau kita langsung melihat wujud jin Ya itu gak bisa Ya Dan kalau seandainya Ini Ada orang yang mengaku bisa melihat Maka ini dikhawatirkan akan menjadi praktek syarikat teman-teman Karena dia bisa melihat Dia bisa Dia mengaku bisa melihat jin Kemudian Dia bisa Ini ya Apa namanya Meminta pertolongan pada jin misalnya ya Kemudian siapapun yang ingin Saya Menjadi wasilah Atau menjadi perantara Kepada jin tersebut Ya Tepat dong Ya datang Gitu misalnya Ya minta ini Minta itu Dan lain sebagainya Jadi Udah Ada praktek syarikat teman-teman Nah ini sangat dikhawatirkan Makanya dari Maka dari itu Untuk menghindarkan hal tersebut Disampaikan bahwasannya Jin Bisa melihat manusia Sementara kita manusia tidak bisa melihat jin Jadi Kalau ada yang menyampaikan Dia bisa melihat jin Itu bisa dipastikan hoax ya teman-teman Maka kita harus lebih bijak Dan semoga ini menjadi wawasan kita Menambah wawasan baru Untuk menghindarkan hal-hal Yang Yang berada di Praktek syarikat tersebut Ya sabar kemasin Pembahasan kita tadi Sekaligus menutup Perjumpaan kita di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan Pesahan-pesahan kebaikan Kemudian Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halosat Dengan cara chat ke nomor Whatsapp 0852-9667-1046 Babila antum semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut peragama Silahkan Dan jika langsung Akhirnya saya Richardi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila salah kata kita Akhiri dengan doa Kabupaten Majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!